Pernyataan lengkap istri Ferdi Sambo usai muncul perdana di publik. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Istri Irjian Ferdi Sambo Putri Cendrawati beserta anaknya dan didampingi pengacara Arman Hanis. Mendatangi Mako Brimob Kelapa II Depok. Mereka ingin membesuk Ferdi Sambo namun belum diizinkan. Pertama-tama saya selaku kuasa hukum Ibu Pece. Kuasa hukum FS hari ini datang ke Mako Brimob untuk bawa pakaian kepada Pak FS dan membesuk beliau. Tapi hari ini belum sempat bertemu diberikan izin. Mudah-mudahan besok atau hari berikutnya bisa diberikan izin. Kata Arman Hanis kepada wartawan di Mako Brimob Kelapa II. Arman mengatakan pihaknya akan berupaya untuk bertemu dengan Ferdi Sambo. Dia memohon doa agar keluarga diberikan kekuatan. Hari ini kita berusaha untuk bertemu Pak FS tapi belum diberikan izin. Mudah-mudahan besok bisa diberikan izin biar bagaimanapun keluarga mau penasihat hukum bisa bertemu dengan Pak FS. Itu aja teman-teman, saya terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita diberikan kekuatan menghadapi masalah ini, ujarnya. Dalam kesempatan itu Putri Jantrawati pun buka suara. Dia memohon doa agar bisa menjalani masa sulit. Saya mohon doa biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Ujarnya. Simak pernyataan lengkap pengajara dan istri Ferdi Sambo saat di Mako Brimob. Pernyataan kuasa hukum Arman Hanis. Pertama-tama saya selaku kuasa hukum Ibu Pece. Kuasa hukum FS hari ini datang ke Mako Brimob untuk bawa pakaian kepada Pak FS dan membesu beliau. Tapi hari ini belum sempat bertemu diberikan izin. Mudah-mudahan besok atau hari berikutnya bisa diberikan izin. Ibu Pece ini saya tadi konsultasi dengan psikolog klinis meminta agar Ibu Pece dapat membesuk. Atau bertemu dengan Pak FS, Ibu Pece ini Alhamdulillah hari ini bersyukur tadi diberikan izin oleh psikolog klinis Ibu Pece Tegar. Dan sangat kuat untuk menjalani masa sulit ini. Hari ini kita berusaha untuk bertemu Pak FS, tapi belum diberikan izin mudah-mudahan besok diberikan izin. Biar bagaimanapun keluarga mau penasihat hukum bisa bertemu dengan Pak FS. Itu aja teman-teman, saya terima kasih banyak atas gadirannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan menghadapi masalah ini. Pernyataan istri dari Irjen Ferdisambu Putri Candrawati. Saya putri bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa, biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segelap perbuatan yang kami dan keluarga alami. Diduga beri kesaksian palsu, Putri Candrawati terancam di penjara kasus Brigadier J ada titik terang. Pada kasus Brigadier J yang hingga kini belum juga usai masih terus berproses. Putri Candrawati istri dari Ferdisambu kini masih diperbincangkan masyarakat luas. Atau kasus tewasnya Brigadier J. Istri mantan Kadif Propam Ferdisambu yakni Putri Candrawati disebut beri kesaksian palsu dalam kasus Brigadier J. Bahkan Putri Candrawati juga dikatakan terancam di penjara atas kesaksiannya tersebut. Dilansi dari seputar tangsel.com yang telah tayang dengan judul Cek Fakta Istri Irjen Ferdisambu Terancam di Penjara Hari Ini disebut beri kesaksian palsu kasus Brigadier J. Berikut ini isi penjelasan lengkap dari artikel yang telah tayang tersebut. Terkait dengan kasus tewasnya Brigadier J. Kasus tewasnya Brigadier Yosua alias Brigadier J di rumah Kadif Propam Polri nonaktif, Irjen Ferdisambu masih meninggalkan teka-teki di benak masyarakat. Sejak awal kasus ini diumumkan ke publik banyak pihak menilai kematian Brigadier J dipenuhi dengan kejanggalan. Spekulasi liat pun semakin bermunculan setelah lebih dari tiga pekan berlalu, Polri juga belum menentukan tersangka dalam kasus Brigadier J. Di tengah kemenut kasus ini sebuah informasi yang mengatakan Istri Irjen Ferdisambu, Putri Cendrawati terancam ditahan beredar di media sosial. Pasalnya Istri Ferdisambu disebut-sebut telah memberi kesaksian palsu terkait kematian sang ajudan. Informasi ini diunggah oleh kanal Youtube 212TV dalam bentuk video berjudul Rejerat hukum Istri Ferdisambu harus terima hukuman penjara. Hingga saat artikel ini ditulis video mengenai Istri Irjen Ferdisambu itu sudah dilihat 48.338 kali dan disukai 686 kali. Pada thumbnail video terlihat seorang wanita berpakaian narapidana yang diklaim sebagai Istri Ferdisambu tengah berjalan di koridor penjara. Ia didampingi oleh sejumlah anggota kepolisian berseragam propam. Akibat ulangnya beri kesaksian palsu Istri Jendral Ferdis terancam di penjara hari ini. Bunyi narasi pada thumbnail video dikutip dari kanal Youtube 212TV. Namun setelah ditelusuri seputar tangsel.com, klaim yang mengatakan Istri Irjen Ferdisambu Putri Jendrawati terancam di tahan hari ini karena memberi kesaksian palsu terkait kasus Brigadir J. Adalah tidak benar atau hoaks? Faktanya tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal tersebut kemudian di dalam video berdurasi 8 menit 14 detik itu tidak terkandung informasi seperti apa yang diklaim pada judul. Selain itu, foto pada thumbnail video merupakan hasil editan. Perempuan tersebut bukanlah Istri Ferdisambu. Sementara itu Istri Ferdisambu saat ini diketahui masih trauma pasca kasus penembakan Brigadir J. Meski demikian, pihak Istri Ferdisambu melalui sang pengacara Arman Hanis meminta agar semua pihak tidak mengeluarkan pernyataan dan berita yang bersifat spekulasi mengenai kasus Brigadir J. Menurutnya saat ini masih melakukan penyidikan mengenai kasus Brigadir J. Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Istri Ferdisambu Putri Jendrawati terancam di tahan terkait kasus Brigadir J adalah hoaks. Hoaks terkait Istri Ferdisambu ini termasuk jenis False Connection di mana judul dan isi video memiliki informasi yang berbeda.